Anies Baswedan pun menghargai apapun keputusan Partai Kederaan Sejahtera di Pilkada Jakarta. Dari penyataan yang kami dapatkan dari Gens Galifah Relawan Anies, bahwa Anies Baswedan tetap menghormati apapun keputusan PKS. Ia mengakui setiap partai punya kesempatan, kendala, kepentingan, dan misi masing-masing. Pakar politik yang juga Direktur Eksekutif Indostrategik Ahmad Hoyrul Umam menyebut kemungkinan goyahnya PKS akibat adanya negosiasi dan kompromi yang bisa jadi menguntungkan PKS. Kaget aja mendengar jubir-jubir PKS di media mengatakan tanggal waktu 40 hari, lalu deadline 4 Agustus sebagai deadline sehari partai lain. Mengapa kaget? Karena memang tidak pernah dibahas ya. Dan setahu saya memang tidak pernah ada deadline soal SK dari partai lain. Sekali lagi saya tegaskan, saya ini menghormati apapun keputusan partai. Kita hormati, kita hargai, dan kita tahu masing-masing partai ini memiliki kendala, memiliki kesempatan yang berbeda-beda. Punya kepentingan, punya misi yang khas partainya. Ini yang tampaknya membuat partai-partai seperti PKS kemudian menjadi agak goyang. Terlebih ketika ada upaya operasi politik untuk menggergaji rencana pencalonan Anies Baswedan, yang kemudian dengan melakukan upaya negosiasi dan juga kompromi dengan kalkulasi kepentingan ekonomi politik yang barangkali jauh lebih menguntungkan bagi PKS, baik dalam konteks eksistensi kepentingan di Jakarta, termasuk juga di lingkup nasional. Terima kasih telah menonton!